Halo Tolovers! Dari sekian banyak nama orang terkaya di Indonesia, Antoni Salim telah menjadi salah satu inspirasi di kalangan pengusaha muda saat ini. Yang memiliki mimpi dapat berhasil sebagai pengusaha sukses. Lewat berbagai perusahaan yang dikendalikannya, beliau tercatat memiliki nominal kekayaan yang membuat kita semua pada pusing tujuh keliling. Penasaran stajir apakah dia? Yap, mari kita bahas tuntas dalam video kali ini koleksi kendaraan mewah dan kekayaan Antoni Salim. Nama peria kelahiran kudus 15 Oktober 1949 ini emang telah malang melintang di deretan nama orang terkaya di Indonesia. Latar belakang keluarganya sendiri emang udah dari dulu sih dikenal sebagai pengusaha sukses dengan berbagai aset yang nilainya tidak tarah. Yap, Antoni Salim merupakan bungsu dari Crazy Rich Sudono Salim yang merupakan pendiri Salim Group. Sebelum terjun di dunia bisnis, Pemilik nama lain Lim Hongshin ini berhasil menyelesaikan jenjang pendidikan Bachelor of Arts pada tahun 1971 di Ewald County Technical College Inggris. Sekembalinya di tanah air, tongkat estafet gurita bisnis keluarganya yang diberikan kepada Antoni Salim sepeninggal sang ayah, membuatnya harus memutar otak lebih keras agar dapat mempertahankan kerajaan bisnis keluarganya. Soalnya nih, bersamaan dengan krisis moneter di tahun 1998, CEO Salim Group ini juga harus menyelesaikan utang perusahaan yang dipimpinnya senilai 55 miliar rupiah dan membuatnya hampir bangkrut kala itu. Namun, dengan semangat pantang menyerah dan meski harus menjual beberapa perusahaan, mulai dari PT Indosemen Tunggal Perkasa, PT BCA, dan PT Indomobil Sukses Internasional, seluruh utang bisnis keluarganya pun berhasil dilunasi. Hingga sekarang, Salim Group berhasil tumbuh menjadi salah satu induk perusahaan menaungi beberapa perusahaan. Di antaranya, PT Indofood Sukses Makmur TBK yang bergerak di sektor pengolahan makanan dengan nilai penjualan neto konsolidasi di tahun 2020 mencapai 58,78 triliun rupiah. Di bawah bendera PT Indofood Sukses Makmur TBK terdapat anak perusahaan bernama PT Indofood CBP Sukses Makmur TBK yang merupakan produsen beberapa produk seperti indomie, mil kuat, susu cap enak, dan masih banyak lagi. Dengan besaran pemasukan penjualan di tahun 2020 dengan nominal 33,89 triliun rupiah. Luar biasa banget kan? Dan pastinya sih produk-produk tadi udah sering banget kamu beli kan, otolovers? Perusahaan yang dimilikinya juga telah merambah di sektor perkebunan sawit lewat PT Salim Ifomas Pratama TBK yang merupakan pembuat minyak goreng di Moli. Dimana pada tahun 2020 kemarin, mencatat laba tahun berjalannya mencapai 234,28 miliar rupiah. Apakah sebatas itu aja? Tentu tidak, otolovers. Salim Group masih punya tiga anak perusahaan lagi, yaitu PT PP London Sumatera TBK yang di tahun 2020 lalu meraup keuntungan fantastis senilai 696 miliar rupiah. Dua sisanya lagi pasti kamu juga udah tau banget deh, yaitu PT Nifon Indosarikorp Indotbk yang memproduksi brand Sariroti dengan laba bersih 35,8 miliar rupiah dan sejak tahun 1998 beliau telah merintis usaha wara laba bernama Indomaret Group yang hingga saat ini telah memiliki sebanyak 16.336 gerai di berbagai daerah di Indonesia dengan nilai pemasukan perusahaan tercatat 316,1 miliar rupiah. Wow! Bahkan beberapa perusahaan yang dikelolanya juga diketahui ada yang menjalin kerjasama dengan pihak Nestle, PepsiCo, hingga terafiliasi dengan saham wara laba KFC di Indonesia yang dipegang oleh PT Fast Food Indonesia. Luar biasa banget kan? Usuk punya usuknya auto lovers, kesuksesan bisnis yang digarap oleh Salim Group sejak dikelola oleh Sudono Salim, rupanya tidak lepas dari kedekatan dengan keluarga cendana pada saat itu hingga mendapat hak monopoli dalam bisnis tepung terigu di Indonesia. Dengan banyaknya bisnis yang dikelolanya, gak mengherankan kalau nominal kekayaannya telah mencapai 5,9 miliar rupiah atau setara 85 kriliun rupiah. Oh my God! Duit segitu banyaknya, kira-kira bagus dibeliin apa ya auto lovers? Meski punya harta kekayaan yang jumlahnya sangat menggiurkan, minimnya informasi mengenai kehidupan pribadinya sendiri membuat pemberitaan mengenai koleksi kendaraan pribadinya gak diketahui pasti. Namun dengan jumlah segitu banyaknya, ketua First Pacific sejak tahun 2003 ini bisa aja tuh membeli beberapa unit mobil mewah macam Bentley Continental GT yang di Indonesia dibanderol seharga 8 miliar rupiah ataukah jet pribadi sekelas Embraer Legacy 600 seperti yang dimiliki oleh Prabowo-Subianto dengan harga jual berkisar 375 miliar rupiah. Selain itu, jika melihat nominal kekayaannya lagi sih, kemungkinannya beliau juga punya aset tanah dan bangunan di berbagai wilayah baik dalam negeri maupun luar negeri. Di sisi lain, kehidupan keluarga Antoni Salim yang juga sangat menyorot perhatian bisa dilihat apa yang kerap ditampilkan oleh salah satu anaknya, yaitu Axton Salim. Tapi sebelumnya, kamu harus tahu nih auto lovers, kalau anak dari orang terkaya kelima di Indonesia versi Forbes tahun 2018 ini merupakan sosok penting juga tuh di balik inkubator startup Block 71, program yang digagas langsung Salim Group, dan National University of Singapore. Di beberapa postingan di akun Instagramnya yang telah memiliki followers sebanyak 100 ribu lebih, pria berkacamata ini pernah memposting foto. Dengan pemanis beberapa kendaraan mewah seperti Honda Civic FD berwarna pink dan telah dimodifikasi, yang kisaran harga bekasnya saat ini mulai dari 120 juta rupiah. Pada postingan lain, Doi juga pernah berfoto dengan mobil Volkswagen Bentley berwarna pink yang sangat mencolok. Jika benar mobil tersebut adalah milik pribadinya, pengusaha lulusan University of Colorado Amerika Serikat ini rela mengeluarkan kocek yang diperkirakan sekitar 400 juta rupiah sesuai dengan harga bekasnya saat ini. Dan yang tak kalah mewahnya juga nih, generasi ketiga Salim Group ini juga sepertinya merupakan pemilik sebuah mobil berharga miliaran rupiah, hasil pabrikan Lamborghini yang juga pernah diunggah di akun Instagram pribadinya. Kemewahan lain dari sosok direktur Indofood yang telah menjabat sejak tahun 2009, juga bisa dilihat dari outfit yang kerap digunakan dalam berbagai kesempatan. Mulai dari sepatu yang meski terlihat kucel hasil kolaborasi brand ternama Reebok dan Batman, namun punya harga belasan juta rupiah. Mengenakan kemeja Supreme X Louis Vuitton seharga 13 juta rupiah, punya koleksi sepatu Nike Air Jordan X Dior yang hanya diproduksi secara umum sebanyak 8.000 pasang, di mana harga jual sepatu tersebut menembus angka 29 juta rupiah, hingga pernah memakai sepatu hasil kerja sama Feral Williams, Chanel, dan Adidas yang harga jualnya diketahui mencapai 140 juta rupiah. Sultan mah bebas ya! Tak cukup sampai di situ aja, pengusaha berusia 42 tahun ini juga punya hobi mengkoleksi berbagai macam action figure, yang dari segi harga tidaklah murah dan telah mengunjungi berbagai negara, mulai dari Australia, Jepang, hingga Belanda, baik dalam rangka liburan ataupun keperluan bisnis. Wah, enak banget ya hidupnya!